Hai siapa sajakah yang mengenal Yesus Salam salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini semoga kita semua hari ini diberikan kesehatan kebahagiaan dan keberlimpahan Injil hari ini yaitu Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12 hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 kembali ke pertanyaan tadi siapa sajakah yang mengenal Yesus ini pertanyaan saya buat untuk diri saya sendiri kalau Bapak Ibu merasa sudah mengenal Yesus sejauh manakah Bapak Ibu mengenal Yesus siapa si Yesus ya kata orang anak-anak sekarang bilang bocil pun tahu ya tapi apa sajakah yang Bapak Ibu tahu tentang Yesus dimana sajakah Tuhan Yesus itu dan apa sajakah bertemu dengan siapa sajakah dan beliau siapa Hai baik pasti 100 ya semua sudah benar di dalam hati sudah menjawabnya baik eh di sini mari kita lihat Injil Markus bab 3 ayat sebelas Hai bila mana roh-roh jahat melihat dia mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak engkaulah anak Allah ya berarti setan juga sangat mengenal Yesus dengan baik sebagai putra Allah roh jahat saja mengenal Tuhan Yesus sebagai putra Allah nah apakah kita masih menunda untuk mengikuti Yesus untuk diagungkan sebagai Tuhan kita masih tanya-tanya orang atau memang kita sudah niat sudah tekat untuk mengikuti Yesus karena hanya Yesus lah yang punya kuasa yang diberikan oleh Bapaknya yang di surga yaitu kuasa mujejat dan cintanya untuk menyembuhkan segala penyakit dan roh-roh jahat nah saya satu pertanyaan lagi ini buat saya sendiri sih Yesus datang untuk apa ke dunia saya bertanya untuk diri saya sendiri kalau Bapak Ibu ingin membantu jawabannya tidak apa-apa silahkan menjawab dalam hati-hati atau di kolom komentar Yesus datang untuk apa ke dunia ya silahkan menjawab dan ini versinya berbeda-beda ya begitu pun dengan saya karena ini merupakan 100% renungan pribadi saya saya membuat suatu permenungan renungan pribadi saya di hati saya sendiri yang saya ungkapkan jadi menurut saya Yesus itu datang sebagai penyelamat sebagai penyelamat seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini dan yang ada di akhirat jadi dunia dan akhirat itu menurut saya saya jawab untuk diri saya sendiri ya saya jawab untuk diri saya sendiri dan Tuhan Yesus menurut saya juga adalah seorang ahli ahli penyembuh sebagai ahli penyembuh dan sebagai spesialis segala penyakit itu menurut saya spesialis segala penyakit apapun penyakit Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya yang tidak bisa diobati oleh dokter yang dokter angkat tangan tim medis sehebat apapun angkat tangan Tuhan Yesus mampu kenapa demikian karena Tuhan Yesus punya kuasa itu saya jawab untuk saya sendiri ya Bapak Ibu untuk saya sendiri dan Tuhan Yesus adalah seorang tabib yang rendah hati ia yang sangat peduli terhadap yang menderita nah mari kita kalahkan roh jahat ini pesan saya buat diri saya sendiri dan buat Bapak Ibu yang mau mendengar jadi saya mengajak mari kita kalahkan roh jahat dan godaan setan dengan cara yang pertama adalah kuatkan doa pada Tuhan Yesus kuatkan doa pada Tuhan Yesus kuatkan iman kita kuatkan iman kita saya akan kuatkan iman saya dan jaga sikap serta perilaku kita supaya setan dan roh jahat dia mengakui kekuatan iman kita sehingga setan angkat tangan dan mundur seketika ia mundur ia takut ia mengakui kita wah itu orang beriman jangan coba-coba sama dia nah gitu ya ini saya bicara untuk diri saya sendiri saya pesan untuk diri saya sendiri agar saya semakin kuat dalam doa kepada Tuhan Yesus supaya saya bisa menjaga sikap dan perilaku saya supaya roh-roh jahat itu mengakui kekuatan iman kita yang kita imanin yaitu kepada Tuhan Yesus jadi ketika setan melihat Tuhan Yesus setan akan jatuh tersungkur dan lari terbirit-birit Bapak Ibu ya baik ini adalah versi saya untuk saya sendiri bukan untuk Bapak Ibu ya kalau mau dengar boleh mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan yang tersinggung di dalam video saya ini saya mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua saya akan bawa dalam doa mari kita hening sejenak dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Kristus penebus dan penyelamat dunia doakanlah kami yang menderita sakit selamatkan dan sembuhkanlah kami dari dosa di kau kami puji kini dan sepanjang masa Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Amin